Intro Terima kasih masih bersama kami dalam Berita Aceh. Bagi Anda yang baru saja bergabung, kami sajikan kembali 3 berita utama kami. Hujan deras yang menggunyur Kabupaten Aceh Tenggara menyebabkan banjir hingga merendam permukiman dan jalan nasional. Banjir yang melanda Kabupaten Aceh Tenggara meluas hingga merendam 46 desa di sebelas kecematan. Diduga kekurangan makanan, gajah liar masuk kebun dan permukiman di Aceh Barat. Jembatan penghubung desa di Kecamatan Darul Makmur, Kabupaten Naganraya putus akibat diterjang banjir. Akibatnya, aktivitas warga terganggu lantaran tidak ada jalan alternatif yang lebih dekat. Sebelum jembatan putus, badan jalan ambles akibat muka air yang naik tinggi. Sungai Krung Lami yang meluap juga mengalir ke Sungai Mati di Desa Gunung Cud. Banjir yang melanda dua kecematan di Kabupaten Naganraya selama tiga hari lalu bukan saja merendam permukiman, tapi juga memutuskan jembatan di Desa Gunung Cud, Kecamatan Darul Makmur. Jembatan yang terputus sebelumnya merupakan daerah aliran sungai, das yang dialihkan. Namun beberapa waktu terakhir, air Sungai Lami meluap hingga ke Sungai Mati. Kecamatan Darul Makmur. Kecamatan Darul Makmur. Kejadiannya, rumah dari kemarin, kita sudah hujan. Hujan semalam di tempatnya hujan, sekitar pukul 2.37 malam. Ada berapa kakak warga di sana? Di Timur Mubik, khususnya Tujung Pulau Raya, ada dua kakus kakak. Jadi ada kakus yang bisa kita lakukan kemenara dengan kita membuat menjadi jembatan darurat dari pohon kelapa. Warga khawatir Sungai Mati akan mengancam permukiman penduduk jika air Sungai Lami meningkat. Warga bersama petugas gabungan bergotong royong memasang batang kelapa sebagai jembatan darurat agar bisa dilalui. Aparatur desa sudah melaporkan kepada pemerintah setempat namun belum ada tanggapan. Mereka juga berharap pemerintah memperbaiki jalan yang ambles yang terjadi sepanjang desa yang dikhawatirkan terputus. Basri Yadi melaporkan dari Nagan Raya. Tiga warga negara asing WNA dideportasi usai diamankan di kantor imigrasi kelas 3 non-TPI Aceh Tengah. Ketiga warga Perancis ini dideportasi lantaran tinggal melebihi masa kunjungan dan menyalahgunakan visa serta diduga terlibat dalam kampanye pilkada. Warga Perancis ini juga sempat membuat heboh karena ikut hadir dalam kampanye salah satu pasangan calon, Paslon Bupati Gayulues, beberapa waktu lalu. Kejadian dilaporkan ke pihak imigrasi hingga diproses di kantor imigrasi Aceh Tengah. Ketiga warga Perancis berinisial YB 33 tahun, MB 35 tahun, dan BAJP 75 tahun. YB bahkan melebihi izin tinggal selama 10 hari. Saat pemeriksaan, mereka datang ke Kabupaten Gayulues untuk membeli minyak milam. Bahwa orang asing itu telah menyalahi izin tinggal di Indonesia, di mana izin tinggal yang mereka pakai adalah izin tinggal kunjungan. Nah, mereka menyatakan mengikuti kampanye salah satu paslon yang ada di Gayulues. Dan untuk itu, setelah kita periksa dan kita ambil tindakan kita, dan tindakan kita yaitu memulangkan dia ke negara asalnya, ke Perancis. Dan akan kita deportasi pada hari Sabtu. Dari hasil pemeriksaannya untuk yang kita dapat, mereka rencana mau membeli minyak milam. Ketiga warga Prancis dikenai tindakan administratif keimigrasian berupa deportasi. Mereka juga dimasukkan dalam daftar pencegahan dan pencekalan sesuai dengan pasal 75 ayat 2, huruf A dan F Undang-Undang Republik Indonesia No. 6 tahun 2011 tentang keimigrasian. Kantor imigrasi Aceh Tengah terus menertibkan orang asing di empat kabupaten. Aceh Tengah benar meriah Gayulues dan Aceh Tenggara, merupakan tanggung jawab kantor imigrasi Aceh Tengah. Dimeliputan melaporkan dari Aceh Tengah. Sejumlah pegiat sulih suara atau narator Aceh berkumpul di Banda Aceh untuk membentuk sebuah komunitas. Voice People Aceh merupakan sebuah perkumpulan berisi para narator dari berbagai kalangan dan usia. Puluhan peserta mengikuti pelatihan sulih suara atau voiceover yang digelar Voice Institute Indonesia. Melalui pelatihan ini dideklarasikan Voice People Aceh sebagai perkumpulan para pegiat sulih suara pertama di Sumatera. Pelatihan yang berlangsung di gedung puslat bankan Aceh diikuti peserta dari berbagai daerah di Aceh bersaing dalam industri sulih suara. Selain gimmick, peserta dibekali materi dasar mengolah suara atau voice skill dan materi personal branding. Komunitas ini sebagai bagian ekonomi kreatif. Kita sebagai anak-anak Aceh itu memiliki kesempatan yang sama dengan orang-orang yang di luar Aceh. Jadi jangan pernah minder sebagai anak daerah gitu. Kalau aku orang Aceh gitu sepertinya nggak bisa nih sampai ke nasional. Buktinya bisa dan buktinya ada dan kita harus yakin ke depan kita bisa membawa potensi yang lebih besar dan membawa delegasi yang lebih banyak. Yang harus kita tunjukkan ke nasional bahwasannya anak Aceh mampu, anak Aceh bisa dan anak Aceh juga kreatif. Selain pembentukan komunitas Voice People, kegiatan ini juga melahirkan para narator handal untuk mengisi berbagai media promosi termasuk kegiatan pemerintah. Pemerintah Aceh turut mendukung terobosan para talenta di Serambi Makkah. Kegiatan yang dihadiri pendiri Voice Institut Indonesia Bimo Kusumo dan Binta Nadila menghadirkan suasana perekaman suara di dalam studio. Agar setelah wadah ini terjadi, wadah ini ada, teman-teman berkumpul apa bisa isu kita angkat dalam bentuk program kerja mereka di tahun depan. Dan tentu karena ini adalah subsektor ekonomi kreatif, dinas pariwisata salah satu pembinaannya, konteksnya pembina adalah yang meng-create seluruh 17 subsektor ekonomi kreatif itu ada di kita, di dinas pariwisata. Kami sangat senang apabila ini benar-benar terwadahi. Komunitas Suli Suara ini akan mewarnai dunia usaha dengan keterampilannya. Bahkan mereka menyiapkan diri dalam mempromosikan daerah dengan berbagai talentanya. Pim Liputan melaporkan dari Banda Aceh. Ada bagian tubuh yang memerlukan pelawatan disantai dengan pijatan ringan jika diperlukan. Diduga akibat kekurangan makanan, sejumlah gajah liar turun dari habitat dan memasuki kebun warga. Belasan hektar kebun warga desa Canggai, kecamatan Pantai Cermen, Kabupaten Aceh Barat dirusak gajah liar. Satwa dilindungi ini rutin turun ke kebun dan permukiman pada sore dan malam hari. Akibatnya warga tak berani beraktifitas seperti biasa di luar rumah. Penduduk setempat kerap melihat tiga ekor gajah liar bermain dan berkeliaran di kawasan perkebunan sawit warga. Sudah banyak tanaman dimakan dan dirusak satwa tampun ini. Gajah liar turun ke permukiman terjadi selama dua tahun terakhir. Warga terancam kehilangan pekerjaan lantaran tidak aman lagi berkebun. Ada pun tanaman yang dirusak gajah meliputi sawit, kelapa, hingga pisang. Gajah liar juga memasuki pemukiman dan merusak tanaman padi yang dilintasi. Di belakang rumah, di depan rumah ini kan dua meter dari rumah, cuma jalan pengatasan. Ya main di jalan ini. Kan ini jalan lintas. Jalan lintas anak sekolah, anak-anak maji malam. Nah ini jalan sejatunya kami. Nah ini harapan kita apa ini? Harapan sama perintah biar tangani lah yang serius. Jangan ada perbanduan. Selama ini warga berdiam diri di dalam rumah karena khawatir bertemu dengan gajah liar. Warga berharap pihak terkait tidak hanya menggiring gajah, tapi juga mengembalikan gajah ke habitatnya agar tidak turun ke permukiman. Aidil Firman Syah melaporkan dari Aceh Barat. Terima kasih. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!